Intro Teddy Pardiana menyebut jika sebagian harta yang dimiliki mendiang Lina Jubaidah digunakan untuk membayar hutang. Hingga kini kasus penggelapan uang yang dilaporkan Rizky Febian terhadap Teddy Pardiana tak kunjung selesai. Bahkan Teddy Pardiana tak bisa berbuat apa-apa karena ia tak memiliki saksi pembela seperti Rizky Febian. Setelah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggelapan uang Rizky Febian, Teddy Pardiana kini meratapi nasibnya. Terlebih kasus yang sudah berjalan 3 tahun ini membuat Teddy Pardiana merasa lelah. Beberapa waktu lalu Teddy Pardiana mengungkap kemana larinya aset Rizky Febian yang diduga mencapai hingga 5 miliar rupiah. Teddy Pardiana menyebut bahwa uang 5 miliar rupiah yang dititipkan pada tahun 2015 itu dipakai untuk bayar hutang Lina Jubaidah. Teddy mengatakan bahwa sebagian uang 5 miliar itu dipakai untuk membayar hutang pada karyawan Lina Jubaidah. Ia menyebut jika mendiang Lina memiliki hutang kepada karyawannya. Teddy berharap polemik harta warisan Lina Jubaidah itu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Menurut keterangan para saksi yang hadir, aset-aset dan dokumen tersebut disimpan oleh Lina sendiri. Oleh sebab itu, sepeninggal sang istri Teddy Pardiana lah yang menguasai seluruh aset yang tersisa. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website bangkapos di bangkapos.com dan posbelitung.co. Terima kasih telah menonton!